Halo teman-teman, balik lagi sama gue di video gue Jadi di video kali ini gue bakal sedikit mau ngebahas atau nge-review tentang satu alat Ini juga kalau bisa dibilang sebenarnya adalah alat yang pertama kali gue waktu masih awal-awal belajar main bass Alat ini suka gue pakai untuk latihan fingering Jadi dengan alat ini gue sangat terbantu sekali apalagi waktu itu banyak hal yang tidak bisa gue lakukan dengan bass Gue kalau lagi misalkan di luar atau lagi ada di jalan jadi gue menggunakan alat ini Apa itu alatnya? Ini dia Ini namanya Grip Master Hand and Finger Exercise nih teman-teman Nah ini waktu itu gue beli di toko musik MG ini tahun 2004 Ini masih ada harganya lagi, gokil banget tuh Masih ada harganya kan? Nah ini gue beli di tahun 2004, mungkin ini sekarang yang modelnya kayak gini udah gak ada lagi sih Jadi ini masih ada, gue simpen sama kardus-kardusnya ini masih lengkap, masih ada harganya juga Ini gue beli 2004, nah udah kayak gitu Sebenarnya juga ada beberapa warna Nah cuma ini gue ambil yang warna biru Karena ini gak terlalu keras Nah jadi gue mau jelasin Apa sih fungsinya Grip Master Hand and Finger Exercise ini Jadi si Grip Master ini Itu bisa meningkatkan sebenarnya kekuatan jari teman-teman gitu Kekuatan jari teman-teman, kontrol, sama juga koordinasi antara jari Kalau untuk fingering Terus yang kedua Teman-teman juga bisa untuk pemanasan nih Misalkan teman-teman mau manggung Terus di ruang ganti sebelum naik atas panggung Teman-teman bisa pemanasan pakai ini nih Ini dia Hand Grip Master Ini buatan Planet Wave ya Ini buatan Planet Wave Sama bayinya di Adario Nah ini gue beli 2004 Berarti sekarang udah umur 17 tahun Atau sudah puber Nah ini dia Sekarang kita buka ya Ini kardusnya udah rada robek-robek Karena udah lama banget Ini sekarang kita buka nih Ini versi yang dulunya banget nih Gitu Ini ada hand grip-nya Terus ada manual guide-nya nih Nah disini jadi ada mechanic of the hand Ini ada diagram otot dari tangan kita nih Ini kalau dilihat ini tangan kanan ya Oh iya ini tangan kanan Tapi sebenarnya ini Gak cuma tangan kanan Ini bisa tangan kanan tangan kiri Gitu Nah ini ada tulisannya right hand Nah Tadi Nah disini ada beberapa Pilihan teman 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 lihat Ini ada yang warnanya Ini ada yang warnanya merah Merah itu dia medium tension Itu Itu Lebih Lebih Ini Copot dulu ya Kita copotin dulu ya Yang merah itu dia lebih agak keras pencetannya nih Yang merah itu agak lebih keras Yang biru itu agak lebih enteng pencetannya nih Tuh Sama satu lagi yang kuning Nah yang kuning ini nih Bener-bener Lebih lembek Lebih enteng banget lah Dibandingin yang biru Jadi Yang merah lebih keras Yang biru ini medium Terus yang kuning itu Lebih enteng Atau lebih lembek Nah Oke jadi disini ada Ada Penjelasannya nih Jadi grip master is uniquely effective Because each finger is isolated And flexed on an individual spring loaded button Terus yang kedua grip master Delivered total conditioning For each individual finger The entire hand Worse and forearm Through beginner Will leap mount ahead In finger strength and ability Jadi Teman-teman yang baru mulai Itu Bisa lebih Lebih cepat Untuk mendapatkan kekuatan Dan Kemampuan dari jarinya Nah Terus professional can be easily Warm up Before performance Tadi yang gue bilang Jadi Ini bisa dipakai untuk Pemanasan sebelum Manggung Terus pocket size and durable Work up anytime And anywhere Even when your instrument Is not available Jadi Teman-teman bisa pakai ini Latihan dimana saja Kapan saja Tidak perlu bawa-bawa gitar Atau bawa bass Ini cukup Kalau misalkan lagi touring Bisa di bus Atau di pesawat Sambil latihan fingering Terus juga Ya Bisa untuk Pemanasan tadi sebelum Manggung Nah ini dia Kayak gini Grip masternya nih Jadi disini ada Di atasnya itu Ada 4 Button Atau ada 4 Pencetannya Terus Ini di bawahnya Ada desain ergonomiknya Jadi Ketika kita pegang gini Mau tangan Kanan Atau tangan kiri Itu sama-sama Bisa untuk Menggunakan Si grip master ini Gitu Dan juga disini Ada Keterangannya nih Nah Itu ada keterangannya Light tension Jadi Ini yang Gak terlalu keras Atau lebih Enteng Lebih light Gitu Nah Grip master ini Sekarang yang Modelnya kayak gini Kayaknya udah gak ada lagi Jadi yang 2021 Itu modelnya Udah lebih baru Tapi temen-temen Tetep Bisa dapetin Atau bisa beli ini Di E-commerce Atau di Toko musik Yang Terkat Gitu Ya Bilang aja Nyari grip master Mungkin Di Adario Masih Membuatnya Sampai tahun ini Itu juga Bisa temen-temen Jadiin pilihan Karena mungkin Ada beberapa brand lain Selain Diyadario Yang bikin Grip master ini Cuma Gue saranin Pakainya Diyadario Nah kalau gue Pribadi Grip master ini Ya tadi Itu bisa Membantu gue Untuk Kayak Latihan Dimana aja Kapan aja Terus juga Ini Sebenarnya bisa Ngelatih Beberapa Bagian tangan Tadi kalau Dilihat Disini Ada Ada Nah Ini disini Ada Beberapa Ada beberapa Cara latihan Yang temen-temen Bisa Pakai Dengan Si Grip master ini Jadi yang pertama Itu Namanya Hook Position Temen-temen Hook Position itu Ini kayak gini Jadi Permukaan jari Kita Tepat Ada di Masing-masing Dari Buttonnya Ini namanya Hook Position Nanti temen-temen Tinggal sesuai Fingeringnya Mau 1 2 3 4 3 4 3 2 1 2 1 3 4 Pokoknya Terserah Di Latihan yang pertama Itu Tinggal temen-temen Kombinasikan Nanti Sama Patternnya Terus Yang kedua Itu Program latihannya Ada yang namanya Tipenya Gross Grab Jadi Si gross Grab Ini tuh Jarinya temen-temen Lebih ke bawah Lebih turun Jadi yang nempel Justru bagian Disininya Ini juga Temen-temen Bisa Combine Juga Jadi Nanti tinggal Diatur aja Patternnya Untuk fingeringnya Terus Yang ketiga Itu Ada namanya Key Pinch Key Pinch Key Pinch Itu tuh Si Grip Master Posisinya Kayak gini nih Kayak Mau Nembak pistol Nah tapi Ini dia Lebih ke Latihan Untuk Jempol Kita nih Gitu Nah Nanti Gantian Tangan sebaliknya Juga bisa Ini namanya Key Pinch Kayak gini Terus juga Yang keempat Itu ada Namanya Tip to Tip pinch Jadi tip to Tip pinch Ini Kita Fingeringnya Berdasarkan Per jari Jadi misalkan Telunjuk dulu Latihan Terus kemudian Jari tengah Latihan Terus kemudian Jari manis Terus kemudian Kelinking Tapi yang lainnya Gak boleh Naik Jarinya Per satu jari Per satu jari Gitu Terus kemudian Yang kelima Itu ada Intristic Plus position Nah Posisinya itu Begini teman-teman Jadi Jarinya Gak ditekuk Jarinya Mesti lurus Dan itu Kita kombinasiin Pakai pattern Yang teman-teman Biasa pakai Tuh gitu Jadi ininya Yang lebih kebelakang Lagi nih Tuh Itu yang kelima Terus yang Yang keenam itu Thumb Opposition Thumb opposition Itu jadi Sama kayak tadi Sama Sama kayak Key pinch Cuma dia Posisinya Dipegang kayak gini Nah Dipegang kayak gini Jadi otot Yang disininya itu Otot yang di tangannya ini Ini ngejepit Nah kemudian Baru jempolnya kita Pencet Gitu Ini namanya Thumb opposition Tadi kalau Kalo key pinch kan Kayak gini Kayak pistol Nah kalau Thumb opposition itu Ngejepit gini Tuh gitu Ya Pokoknya Masing-masing Cara latihannya Nanti temen-temen Bisa kombinasikan Sesuai dengan Yang menurut temen-temen Itu nyaman Dan ini juga Sebenarnya Bisa temen-temen Beli tadi Di e-commerce Atau Di toko musik terdekat Ya Mungkin itu aja Penjelasan dari gue Untuk Gripmaster Kali ini Semoga video ini Bisa bermanfaat Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Dan stay tune terus Di video-video gue Berikutnya Oke See you next And bye-bye Cheers Let me Break 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 it all Down to you I ain't never Giving up I ain't never You know I'm Take Take Taking that Crown from you I ain't worry About your I ain't So let me